Halo, aku Stiany Jadi disini aku mau ngerikuk nih Salah satu makanan yaitu Ayam goreng mentega Nah, ayam goreng mentega ini Aku buat ala chef Ray Jason Jadi disini tuh Aku mau memakai dua produk olahan sawit Yaitu ada Minyak untuk menggoreng Ada margarin untuk menumis sausnya Oh ya, ternyata minyak kelapa sawit ini Banyak banget loh manfaatnya Yang terutama itu Untuk kesehatan tubuh Daripada lama-lama Langsung aja yuk, bud bareng Nah, bahan marinetnya itu ada Saus tiram, kecap inggris, kecap asin, minyak, jahe, bawang putih, kuning telur, dan tepung mejena Untuk bahan lainnya itu ada Untuk bahan lainnya itu ada saus tiram, kecap inggris, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan tentunya ada margarin dan minyak sawit untuk menumisnya Di sini aku potong ayamnya itu dadu kotak-kotak besar Lalu masukkan bumbu marinet ke dalam wadah Dan kita coating menggunakan tepung mejena dan kuning telur Kita aduk sampai semuanya itu benar-benar tercampur rata dan kita diamkan kurang lebih selama 10 menit Di sini aku menggoreng tentunya menggunakan minyak dari bahan sawit Karena titik asat atau smoke pointnya itu tinggi Jadi bikin makanan gak cepat gosong Selain itu, nutrisi dalam minyak kelapa sawit banyak banget loh Step yang pertama itu aku menggoreng ayam Di sini prosesnya memakan waktu kurang lebih selama 2-3 menit Kalau sudah matang, angkat dan kita masuk ke penggorengan kedua Di sini naikkan temperatur ke 200-250 sampai warnanya itu menjadi golden brown Untuk membuat sausnya, campurkan saus tiram Kecap inggris dan juga kecap manis Kita aduk sampai semuanya itu rata Dan tambahkan garam dan juga merica sebagai pengikat rasanya Next, masukkan margarin Tumis buang bombay Buang merah Dan juga buang putih Kita masak sampai matang Dan di sini aku masukkan 2 buah cabai merah besar Kalau bumbu sudah matang Next, kita masukkan bumbu saus yang sudah kita buat tadi Dan di sini kita cicipi rasanya Kalau rasanya kira-kira sudah oke Kita bisa langsung masukkan ayam yang sudah kita goreng tadi Kita aduk sampai bumbu dan ayam ini meresap menjadi satu Next, kita masuk ke plating Untuk ayam goreng mentega ini paling pas ditemani oleh nasi hangat Oke, jadi segini aja Hasil masakan yang aku re-cook dari Chef Ray Jason Kalian juga harus coba ya Thank you See you 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 You